Intro Indonesia telah menjadi salah satu pusat mode dan tren fashion islami yang berkembang pesat di dunia. Terinspirasi oleh nilai-nilai agama, budaya, dan inovasi fashion, fashion hijab bernuansa islami telah menjadi fenomena global yang telah melindap dan tersebar ke masyarakat di berbagai belahan dunia. Seperti apa dukungan dan implementasi Kementerian Koperasi dan UKM untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat mode fashion dunia dan global halal hub? Bersama saya, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Bapak Hanung Harimba Rahman. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Iya Pak. Dari Kementerian Koperasi mempunyai harapan dan mimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat mode fashion dunia dan global halal hub. Seperti apa sih Pak? Iya, jadi kita ingin Indonesia ini jadi pusat, pusat, center, atau kiblat dari industri mode fashion di dunia. Ini karena kita punya, pertama kita punya pasar yang besar, dan pasar dunia juga tambah, pasar kita dalam negeri juga tumbuh. Jadi kebanyakan negara-negara yang bisa berhasil maju untuk menjadi pusat dari industri dunia itu adalah yang punya market dalam negerinya dulu besar. Nah, kita punya market dalam negeri yang besar. Dan ini kita bisa manfaatkan untuk menubuhkan industri-industri kita yang bisa berjaya di pasar nasional kemudian menjadi pasar global. Nah, ini yang kita lakukan kita ingin mengembangkan itu dalam kacamata mengembangkan industri. Jadi pusat industri ini kita melihatnya dalam sebuah ekosistem. Dan termasuk ada distrik, nanti kita harapkan ada distrik mode fashion di Indonesia. Juga ada event-event yang dibukung oleh event-event yang kelasnya global. Oke, Pak hari ini juga kan di launching ya Pak ya, tentang program Realty Show Into The Next. Nah, apakah ini menjadi salah satu cara atau salah satu implementasi yang dilakukan dari Kementerian Kooperasi Pak untuk mendukung Indonesia sebagai salah satu pusat mode fashion ini, Pak? Iya, jadi benar. Jadi kayak kita tadi melihatnya dalam sebuah ekosistem pekerjaan tadi. Nah, yang kita lihat yang belum dilakukan itu adalah mendorong supaya ada exposure dari desainer-desainer kita, kemudian industri kita juga, brand-brand kita di dunia. Nah, ini salah satu yang kita lakukan adalah melalui reality show ini. Jadi kita harapkan reality show ini bisa membuka kacamata dunia terhadap talenta-talenta desainer brand-brand kita. Selain itu tentunya kita juga ingin menggairahkan desainer-desainer muda kita ini untuk menjadi desainer-desainer yang kelas dunia di dunia hari. Oke. Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa memang banyak ekosistem di aspek-aspek tersebut. Nah, dari pelaku UMKM sendiri, Pak, tentu kan tidak muda ya, Pak? Memang harus ada spesifik di bidang fashion, terus juga melibatkan banyak pihak. Nah, sejauh ini kolaborasi yang dilakukan dari Kementerian Kooperasi ini seperti apa, Pak? Kita berkolaborasi dengan, utamanya dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia, karena Bank Indonesia ini memberikan perhatian sangat serius untuk pengembangan industri modus fashion ya, industri fashion ini. Karena Bank Indonesia ini bagian dari salah satu dari program KNKS ya, Sariah. Sariah. Kementerian Perindustrian, Kementerian Parekraf gitu ya, dan juga dengan tentunya desainer, asosiasi, industri dan sebagainya. Kita kolaborasi. Nah, yang langkah penting yang kemarin kita lakukan adalah kita mengintegrasikan ini. Ada 10 kegiatan dari 14 kementerian. Nah, ini kita coba rangkai, kita integrasikan kemarin dalam kegiatan Intu MF. Intu MF, oke. Yang sebelumnya ya, Pak ya? Yang sebelumnya. Oke. Nah, itu yang kita integrasikan. Supaya satu dengan yang lain ini ada benang merahnya dan integrasi dan targetnya juga mengarah target yang sama. Oke. Berarti memang benang merahnya tetap harus ada ya, Pak? Dari acara yang pertama sampai untuk the next ini. Bahkan kemarin kita sudah sepakati berbagai kementerian itu mengadakan deklarasi. Oke. Bulan Modest Fashion. Oke. Bulan Modest Fashion. Oke. Nah, itu sudah dideklarasikan. Iya. Nah, jadi Oktober itu menjadi bulan Modest Fashion. Di mana nanti kita harapkan tidak hanya kementerian, tetapi juga dari dunia usaha, mal, dan sebagainya mengadakan acara pada bulan Oktober itu. yang temanya adalah Modest Fashion. Dan ke depan kita ingin mendirikan nanti kita arahkan kita punya nanti Distrik Modest Fashion. Distrik Modest Fashion. Jadi itu nanti jadi apa namanya, rujukan kalau orang-orang dari dunia internasional mau lihat trennya seperti apa. Fashion di Indonesia seperti apa ya? Di distrik. Oke. Terakhir nih, Pak Hanung. Apa harapan dengan adanya kolaborasi, dengan juga adanya program ini ke depan dari Kementerian Koperasi, dan juga untuk menggair pelaku UMKM di Indonesia seperti apa, Pak? Iya. Jadi, kita harapkan bahwa dengan kita kolaborasi, effort kita ini makin mudah dicapai. Karena resource-nya jadi lebih banyak, yang mengerjakan lebih banyak. Yang paling penting adalah kita punya visi yang sama, kita bisa terprogram, terencana dengan baik, kita sepakati, siapa mengerjakan siapa apa. Itu yang paling penting. Oke, yang penting koordinasi dan komitmen dari Kementerian Koperasi itu sendiri ya, Pak? Iya, semua kementerian. Semua kementerian, ya, lintas kementerian. Oke, Pak Hanung, terima kasih buat bincang-bincangnya. Semoga apa yang menjadi harapan ke depan dari Kementerian Koperasi LKM dan juga kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Hanung. Sampai jumpa. Sampai jumpa.